Intro Salam adik-adik yang terkasih Wah, langsung sangat senang sekali Pada pagi hari ini kita dapat kembali lagi Untuk memuji memuliakan nama Tuhan Dan terlebih-lebih mau mendengarkan firman Tuhan Nah, adik-adik sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu Kita berdoa Bapak dalam surga pada pagi hari ini Tuhan Kami mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan Dan kemurahan Tuhan Sehingga kami dapat kembali lagi bersama-sama Untuk beribadah kepadamu Ya Tuhan, kerenang Engkau pimpin ibadah kami ini Dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya Dan biarlah kami juga tetap memuliakan Tuhan Melalui ibadah kami pada hari ini Dan pujilah Engkau ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Nah, adik-adik yang terkasih Kita mau menyanyikan pujian Yesus kekasih jiwaku Ayo kita mau menyanyikan pujian dengan penuh sukacita dan semangat Yesus kekasih jiwaku Sungguh ku percaya padamu Karena kasihmu padaku Kau tebus dosaku Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya Ku angkatlah ku pujian tinggikan namamu Dengan gendang ku ku puji Ku puji dengan kecapi Oh, ku bernyanyi Haleluya Yesus kekasih ku Sekali lagi ya Yesus kekasih jiwaku Sungguh ku percaya padamu Karena kasihmu padaku Kau tebus dosaku Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya Ku angkatlah ku pujian tinggikan namamu Dengan gendang ku puji Ku puji dengan kecapi Oh, ku bernyanyi Haleluya Yesus kekasih ku Dengan gendang Dengan gendang Ku puji Ku puji dengan kecapi Oh, ku bernyanyi Haleluya Yesus kekasih ku Dengan gendang Dengan gendang Ku puji Ku puji dengan kecapi Oh, ku bernyanyi Haleluya Yesus kekasih ku Ku bernyanyi Ku bernyanyi Haleluya Yesus kekasih ku Ya, adik-adik Jadi dengan gendang Dengan kecapi Kita memuji Dan memuliakan nama Tuhan Sebelum kita Mau menengahkan firman Tuhan Kita mau menyanyikan pujian Terlalu manis Karena Tuhan Sungguh sangat senang Ketika melihat kita Anak-anaknya Mau datang Memuji Dan memuliakan namanya Kita menyanyikan pujian ini Terlalu manis Menengah suara Tuhan Terlalu manis Panggil kita semua Terlalu manis Ayo kerja buat Tuhan Sungguh senang-senang Dipanggil Tuhan Terlalu manis Ayo serahkanlah dirimu Keladang Tuhan Merayani dia Terlalu manis Kerja buat Tuhan Terlalu manis Biar pikul salib Terlalu manis Ayo kerja buat Tuhan Sungguh senang-senang Dipanggil Tuhan Terlalu manis Ayo serahkanlah dirimu Keladang Tuhan Merayani dia Terlalu manis Ayo serahkanlah dirimu Keladang Tuhan Merayani dia Terlalu manis Halo mana anak Gimana kabar kalian Senang sekali Lesi Pana Bisa Membawakan firman Untuk kalian hari ini Sebelum kita mulai Yuk kita berdoa dulu Tuhan Yesus Terima kasih Untuk hari ini Kami boleh bersama-sama Beribadah kepada Tuhan Dan mendengarkan firman Tolong kami Satu persatu Tuhan Supaya kami Boleh mengerti Firmanmu hari ini Dan melakukannya Dalam kehidupan kami Berikan kami Hati yang taat Dan telinga Yang dengar-dengaran Supaya kami bisa fokus Mendengarkan Firman Tuhan hari ini Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah anak-anak Wah Losu punya kalender nih Kalau Losu lihat ya Di kalender ini tuh Tanggalnya itu ada dua warna Ada yang merah Ada yang hitam Tapi Yang merah Lebih sedikit Dari yang hitam Hmm Wah Ini ada satu tanggal nih Di 20 Juli 2021 Ini warnanya merah Dan ini adalah Hari Raya Idul Adda Nah Hari Raya Idul Adda Untuk umat Islam Itu mereka merayak Adalah Hari Raya Kurban Mereka Mengorbankan Harian Kambing Lembu Yang Perintah Yang Perintah Keempat Ada yang ingat gak Apa Nah itu dia Ingatlah Ingatlah dan kuduskanlah Hari Sabat Hari Sabat Ini ketika Bangsa Israel Baru keluar dari Tanah Mesir Ingat gak kalian Di Mesir Bangsa Israel Itu bekerja Sebagai apa Ya Sebagai Buddha Mereka Bekerja Membuat Batu Bata Setiap Hari harus Buat Batu Bata Tidak ada Hari istirahat Tidak ada Hari libur Kalau Misalnya Papa Mama bekerja Pasti ada Hari libur Ya kan Nah kalau Dulu bangsa Israel Tidak ada hari libur Mereka harus bekerja Setiap hari Meskipun capek Gimana mereka tetap Harus bekerja Untuk membuat Batu Bata itu Nah Dengok waktu Bangsa Israel Keluar dari Tanah Mesir Tuhan memberikan Mereka Hari Sabat Jadi mereka Waktu mereka Menjalani Hari Sabat Itu mereka Boleh bersyukur Mengingat Oh ini loh Tuhan itu sudah Mengaruniakan kita Hari Sabat Kita boleh beristirahat Kita Menggunakan Waktu kita Untuk Beribadah Kepada Tuhan Nah Lalu Yang kedua Untuk Kebaikan kita Juga Pernah gak Kalian itu Melakukan Sesuatu Yang sama Terus menerus Misalnya nih Main game Main game Terus Atau Kalian main bola Main bola Terus Atau Kalian makan Makan Terus Kira-kira Bosen gak ya Kalau melakukan Hal yang sama Terus menerus Wah Sekira Pasti Bosen ya Meskipun Hal itu Sangat Menyenangkan pun Kalau kalian Melakukannya Terus Menerus Pasti Kalian juga Bosan Nah Karena itu Kita perlu Melakukan Sesuatu Yang lain Nah Tuhan memberikan Kita hari Sabat Supaya kita Bisa melakukan Sesuatu Yang berbeda Dengan hari-hari Lainnya Kita bisa Beristirahat Kita bisa Menyembah Tuhan Memuji Tuhan Itu Alasannya Tuhan Membuat hari Sabat Untuk kita Nah Pertanyaan berikutnya Mengapa Kita itu harus Menguduskan hari Sabat Nah Pertama Kita harus tahu dulu Kudus itu artinya apa Kudus artinya Istimewa Atau Dipisahkan Nah Menguduskan artinya Membuat jadi istimewa Atau Memisahkan Sesuatu Dari yang lain Allah itu Sudah memberikan Kita teladan Waktu penciptaan Allah menciptakan Segala sesuatu Ya Itu dari hari pertama Sampai ke hari yang ke enam Di hari ketujuh Allah itu Beristirahat Nah Apakah Allah itu lelah Jadi dia harus Beristirahat Bukan Allah tidak akan Pernah lelah Dia memang Memberikan contoh Supaya Kita juga Menghormati Dan menguduskan Hari sabat Tidak cuman itu Allah itu tidak hanya Beristirahat di hari ketujuh Dia juga memberkati Hari itu Dan menguduskannya Nah Karena itu Kita juga harus Memelihara Hari sabat ini Kita harus menguduskan Hari sabat ini Gimana ya caranya Menguduskan hari sabat Nah Kita bisa Mempersiapkan diri kita Dengan baik Ketika Hari minggu Kita mau beribadah Nah Yang penting apa Kalian harus makan dulu nih Terus kalian mandi dulu Kalian pakai baju yang rapi Baru kalian beribadah Boleh gak ya Kira-kira Kalau Kalian tuh Beribadanya sambil makan Nah tentu tidak ya Atau Kalau kalian beribadahnya Sambil pakai piyama Gimana Boleh apa enggak Mungkin ada yang bilang Lulus Aku kan cuman di rumah Gitu Ya Boleh pakai baju rumah yang rapi Tapi tidak pakai piyama Bayangin nih Kalau misalnya Kalian mau ketemu Pak Presiden Ya Pak Presiden kita Kemudian Kalian datang ke istana Negara itu pakai piyama Wah apa ya Pantas begitu Nah ini kita mau menemui Tuhan Sang pencipta kita Allah yang Maha Kuasa Kita juga gak boleh pakai baju Tidur Baju piyama Kita juga harus pakai baju yang rapi Dan kita juga harus datang tepat waktu Itu adalah cara-cara kita Untuk menghormati Tuhan Untuk menguduskan hari sabat Ketika kita beribadah pada Tuhan Di hari minggu Kita bisa mengaku dosa-dosa kita Kita bisa memuji Tuhan Untuk semua yang sudah dia lakukan Untuk kita Kita bisa menyembah dia Karena dia memang Allah yang layak Untuk menerima pujian dan persembahan kita Nah ketika kita memuduskan hari sabat Itu kita menunjukkan bahwa kita ini percaya kepada Tuhan Kita mengasihi Tuhan dengan melakukan apa yang dia katakan Mungkin dari kalian ada yang tanya Nolose itu masih ada orang yang bekerja kok di hari minggu Nah memang ada pekerjaan-pekerjaan yang boleh dilakukan Di hari minggu atau di hari sabat Yaitu pekerjaan keharusan dan kemurahan Seperti contohnya itu polisi Atau pemadam kebakaran Atau perawat atau dokter di rumah sakit Nah boleh karena mereka menolong orang yang sakit Tuhan Yesus sendiri berkata Boleh berbuat baik pada hari sabat Nah kalau kita perhatikan Dulu hari sabat itu jatuh pada hari sabtu Sekarang kok berubah jadi hari minggu ya? Nah itu dia ceritanya Kalian ingat gak dulu waktu Tuhan Yesus disalib Itu kan hari Jumat ya Kemudian keesokan harinya adalah hari sabat Nah terus hari berikutnya adalah hari minggu Yang waktu Tuhan Yesus bangkit Nah itu adalah hari minggu Nah kenapa kok sekarang sabat itu berubah jadi hari minggu? Karena kita juga mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Dan kebangkitannya Itu adalah bukti bahwa Tuhan sudah mengalahkan maut Dan menyelamatkan kita Nah jadi kalau ada yang tanya Kenapa kok hari sabatnya sekarang hari minggu? Nah itu karena kita juga mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Dan merayakan kebangkitannya Jadi kalau kita menguduskan hari sabat Yang pertama nih Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita hari istirahat Waktu untuk beristirahat Yang kedua Kita mau fokus Menyembah Tuhan Beribadah kepadanya Memuji dia Karena dia memang Allah yang layak untuk dipuji Yang ketiga Kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Di kayu salib untuk menebus dosa kita Dan kebangkitannya Di hari minggu itu Jadi kita semua juga sudah menang atas maut Jika kita percaya pada Tuhan Yesus Oke sekarang waktunya untuk ayat hafalan kita Yuk kita buka alkitab kita Di keluaran 20 ayat 8 Keluaran 20 ayat 8 Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Sekali lagi ya Keluaran 20 ayat 8 Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Yuk kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih untuk firmanmu hari ini Tolong kami ya Tuhan Supaya kami boleh belajar Untuk menghormati Tuhan Mengasihi Tuhan Dengan menghuduskan hari sabat Tolong kami Supaya minggu depan Kami boleh lebih baik lagi Dalam beribadah kepada Tuhan Kami boleh memuji Tuhan dengan semangat Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan Dengan baik Meskipun kami tidak bisa bertemu Secara langsung Satu dengan yang lain Tuhan tolong Tolong kami Supaya kami tetap boleh menghormati Tuhan dalam beribadah Meskipun kami ada di rumah kami masing-masing Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Adik-adik Kita telah mendengarkan firman Tuhan Dan saatnya kita mau memberikan Persembahan bagi Tuhan Persembahan dapat ditransfer Melalui rekening GKA Gloria Pacar Atau Scan Curies Berikut ini Adik-adik Ibadah kita pada hari ini Sudah selesai Adik-adik bisa dapat Meng-share video ini Ke saudara Ataupun teman Yang belum beribadah Sampai bertemu pada minggu yang selanjutnya Happy Sunday God bless you Bye-bye